Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi teman-teman di channel saya saya kedatangan sebuah pompa Xiaomi TDS ini pompa galon elektrik keluhannya katanya baterainya cepat drop ketika digunakan sebentar-sebentar kemudian mati dan sekarang kita harus cek kemudian dia mati dan kayaknya sensor error ya harusnya menol oke nanti mungkin kita dipersihkan aja oke sekarang kita lihat aja seperti apa cara membukanya nah kita tinggal mencongkel ini dengan menggunakan plat tipis ya saya menggunakan alat seperti ini penyungkil seperti ini nah ini tinggal dicungkil-cungkil aja ya terus oke sudah mulai oke kalau sudah seperti ini tinggal kita tarik ke lapelan nah ini dia dalamnya jadi disini sensor TDS nya ada di bagian bawah kayaknya ya disini gak ada sensor ya betul oke ini sensor touch nya oke kemudian kita buka dulu bautnya oke ini soket baterai oke lepaskan soket semua ya kayak gini ini tinggal dilepaskan saja terutama ini baterai ya nah ini baterai dilepaskan ini motor yang ini sensor TDS nya ini untuk charging nah untuk charging sendiri memang disini agak sulit untuk melepaskan tapi gak apa-apa biarkan segini aja nah saya membutuhkan untuk akses baterai ternyata memang gak bisa dari atas ya karena keganjal dari port charging nya jadi mau gak mau saya harus melepas bagian bawahnya oke ini sticker ini tinggal kita lepas dulu cabut kemudian ada 2 buah baut yang harus dilepas nah baik teman-teman ini dia sticker nya lepas saja dicongkel kemudian ada 2 buah baut besar oke nah selanjutnya ini ditarik aja pelan-pelan tapi ini ada selang ya ini selangnya harus di kalau mau mungkin kan dicabut dulu nah teman-teman untuk nyabut ini maka ada ini harus congkel nah kayak gini sama kiri kanan kemudian ditekan dari bawah maka dilepas oke ya jadi ini jangan dipaksa ditarik ya karena sulit ini tinggal dicongkel sehingga dia lepas oke kalau sudah ini tinggal didorong aja ke bawah nah ini dia oke sudah lepas seperti ini nah ini baterainya bisa kita lepas jadi sensor TDS nya disini nih ya nah ini sensor TDS nya dalam sini untuk mengecek nah ini bisa kalian bongkar ya untuk dibersihkan dan sebagainya tapi saya fokus ke baterainya dulu oke saya mau lepas baterainya oke baterai bawaannya adalah 1800 mAh ya nanti saya coba nanti saya taruh di deskripsi ya untuk link pembeliannya nah ini kemudian saya akan ganti ini sudah drop saya akan ganti dengan kapasitas di 2000 mAh baik teman-teman karena cukup lama tadi ya pembuatannya jadi baterai ini saya rakit sendiri ternyata ya ini kapasitasnya 2000 mAh kemudian saya mau pasang nanti disini oke kayak gini ya sup mantap pas sekali baik selanjutnya teman-teman kita pasang kembali kita pasang kembali dan jangan lupa stikernya ya ini stiker dipasang kembali posisinya begini nah sip pas udah ini dipastikan terpasang ya untuk menghalangi cairan masuk ke baut biar tidak cepat berkarat baik selanjutnya kita pasangkan selangnya ya jangan lupa ini nah klik tuh kan gak klik ya oke pasangkan begini dah sip selanjutnya bagian kontrolernya oke posisikan tadi kabel-kabelnya ya ini harusnya gak mungkin salah ya karena warna soketnya pun berbeda pasang dulu bautnya oke baik teman-teman pas pertama pasang ini tidak menyala ya tenang dulu tuh tidak ada respon ini perlu kita colokin charging disini nih sebentar saja oke kita colokin oke sampai lampunya ngedip ya kayak gini oke sekarang kita cabut nah sekarangnya lah ya sekarang normal jadi jangan panik pada saat pergantian baterai kelepas maka sistemnya kereset perlu di charging lagi sebentar aja buat mengaktifkan kontrolernya oke sampai ngedip-gedip oh ini longgar oke pokoknya sampai ngecas ya kedip-kedip lagi nih kemudian kalau sudah ngedip-nedip ini longgar kabelnya kalau sudah maka dia bisa aktif kembali nah seperti itu ya sip normal ya oke sekarang kita pasang lagi tutupnya coba kita masukkan air ya biar angkanya kereset oke baik teman-teman tadi sudah saya coba saya masukkan air angkanya memang jadi berubah ya ini saya masukkan air sumur ya 159 oke itu adalah angka TDS nya yang pasti jika sensornya error kalian cukup bersihkan dari bawah saja ya tapi harusnya sih ini ini normal ya ada perubahan ketika ini diganti oke baik teman-teman itu dia cara penggantian dari dispenser Xiaomi yang plus TDS ini barangkali teman-teman yang punya kendala yang sama bisa mengikuti cara yang saya jika kalian memperlukan baterainya cek aja nanti di deskripsi ya thank you sudah menonton sampai beres jangan lupa di subscribe silahkan memberikan komentar kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh